Nah ini dia ROG Alive Ya sebenernya itu udah lama banget keluarnya Tapi memang aku baru kepengen Ya karena game Black Meat Wukong juga sih Jadi ada kepikiran beli ini untuk main game Black Meat Wukong Karena di PC aku Kurang kuat, harusnya sih kuat ya Tapi gak tau kenapa, nah ini jadi seperti ini Aku beli titip di saudaraku di Singapura Jadi harganya, beli second Ditawar-tawar-tawar sampai 450 dollar, yaitu sekitar 5.400.000an, mungkin ke Indonesia Kurang lebih aja sih, kalau beli second di 6 juta Atau 6 jutaan, nah ini tuh yang masih Ori semua, jadi internalnya SSD-nya yang 512 Giga, nah tapi kemarin Waktu aku beli, aku titip ke saudaraku tuh Aku kasih tetap 500 dollar, jadi sekitar 6 juta Ya walaupun kurang lebih Sampai aja sih di Indonesia, nah jadi Untuk tampilannya seperti ini kotaknya Agak gede ya, aku dibangin handphone ya Gede lah ini kotaknya ya, oke kita langsung aja Buka, ini tuh sebenarnya udah aku Buka sih, jadi ini re-unboxing lah ya Nah jadi ini seperti ini, ada plug-in Power on, segala macem Nah kita lepasin, nah ini dia ROG lainnya Langkat dulu, ini ada Beberapa kotak, tapi bentar dulu disini tuh Ada speknya ya Dia pakai AMD Z1 Extreme Terus storage-nya 512 Giga PCIe G4 SSD Untuk RAM-nya 16 Giga yang udah onboard Ada Wi-Fi, USB 3.2 Yang Type-C OS-nya menggunakan Windows 11 Home Untuk baterainya di 4 cell 40 Watt Garansinya di 24 bulan Atau 2 tahun Nah disini ada kotak, ini kayaknya Isi buku-bukunya Tapi disini tuh kita dikasih free Atau gift Sama penjualnya Untuk USB hub-nya Jadi disini tuh lengkap ya Ada Type-C lagi Atau nyambungin ke power Sambil ngecas, sambil pakai hub Pakai ini bisa Terus untuk HDMI ke TV Terus ada Type-C lagi Tapi ini Type-C-nya untuk USB ya Micro SD dan SD Card yang besar Terus sebelah kirinya lengkap nih Ada 3 USB Type-A yang biasa Yang 3.0, yang warna biru Dan ini yang USB 2.0 Nah ini ada bukunya ROG Lite Gaming Handheld Jadi seperti ini Nah aku gak tau sih ini apa memang Gak ada kartu garansinya Atau emang kartu garansinya tuh Udah otomatis di online aja gitu ya Nah jadi kalau kalian beli baru ya Ini gak dapet sih Kalian beli lagi ya Gak tau sih ini harganya berapa ya Ini mereknya Lemorele Nah ini dari sebelah kiri Bukanya seperti ini Chargernya ya Jadi chargernya dia Kepala 3 Seperti ini Sebelah kanannya ada Adaptor chargernya Yang Type-C Terus dia gambarnya seperti ini Ini mesti di plastikin sih Harusnya bisa dicabut ya Untuk spesifikasinya Dia bisa sampai 65 Watt ya Nah jadi ini yang didapatin Dari membeli ROG Elay Yang versi biasa Bukan yang X ya Nah jadi ini dia ROG Elaynya Kita buka dulu plastiknya Ini tuh plastiknya ada dari sini ya Oke Nice Nah jadi seperti ini Untuk tampilan ROG Elay Ini yang bukan yang X ya Tapi ini tuh yang Z1 Extreme Untuk chipsetnya Belakangnya seperti ini Ada tombol ini Terus ini ada lobang angin ya Lobang angin ini Satunya kayak macam logo ROG Udara masuk Angin Dan ini tuh untuk pembuangannya Nah disini tuh Di pembuangannya ini Yang sering bermasalah itu Di microSDnya Yang punya aku ini juga MicroSDnya Gak kebaca Aku gak tau kenapa Waktu aku tanya sama Yang jualnya Katanya udah Garansiin aja Soalnya dia juga gak pernah pake Memang sih Kalau dipikir-pikir Kalau untuk game Gak kepake Tapi kalau misalnya Untuk si pencipen data Harusnya mesti kepake Terus ada lobang headset ya Jack audio 3,5 mili Terus ini tuh aku gak tau Port apa ini Port yang khusus Untuk ROG light sih Tapi disininya Ada type C Ini ada volume Terus ini ada lampu indikator Indikator charge Atau indikator waktu hidupin Terus ini tuh ada tombol power Terus ini ada L sama R ya Kalau biasanya Kalau di PS2 itu R2 L2 R1 L1 Untuk dibawahnya Gak ada apa-apa Cuma keterangan produk Keterangan ROG lightnya Sebelah kanannya Ada logo ROG Hologram Sebelah kirinya juga Untuk depannya seperti ini Speakernya hadapnya ke depan Jadi keren banget ya Hadapnya ke depan Untuk analognya seperti ini Gak ada top pad Atau track pad Ya gak ada Terus ini ada AB EXY Seperti Nintendo Switch Ada tombol pad Tara ya Bawah kiri kanan atas Terus disini tuh ada Untuk buka menu ya Kayak macam game turbo gitu Kalau di handphone Ada menu Terus di sebelah kanan Ada armor crate Armor crate ini kayak Aplikasi bawa nasus Yang membantu Untuk gaming juga gitu Nah ini tuh ada Star Select Tapi aku gak tau Gak begitu ngerti sih Fungsinya ya Ini sorry banget Kalau aku gak begitu ngerti Untuk Menjelasin deskripsinya Karena memang Aku gak pernah Review atau unboxing Yaitu PC Ini tuh udah PC lah hitungannya ya Ini PC atau laptop ya Nah ini kita hidupin Jadi seperti ini Speknya yang jelas Dia pake AMD Ryzen Z1 Extreme Untuk RAMnya 16GB Internalnya udah pake SSD 512GB Dengan layar 7 inci IPS Karena Kalau dikasih AMOLED Serem juga coy Karena memang dia Kalau misalnya lagi main game Layarnya ini panas ya Jadi kalau IPS Harusnya lebih kuat Kalau dicek di website Udah pake Gorilla Glass Victus Dengan 10 jari Untuk cerahnya Bisa sampai 500 nits Respon timesnya 7ms Jadi harusnya udah oke sih Tapi karena ini Trackpadnya gak ada Jadi dia Untuk ininya Pake analog sebelah kanan R1 nya Klik kiri Dan ini R2 nya Klik kanan ya Jadi tampilannya seperti ini Awal-awal kita buka Dia langsung kebuka ArmorCraft Disini tuh ArmorCraft nya Ada Steam Xbox Xbox Cloud Game IEF Ubisoft Connect Dan GOG Galaxy Ini tempat-tempat Biasanya tempat game lah Kayak macam Epic Games gitu ya Nah disini tuh ada Setting Control Mode Jadi kita bisa pilih Ini mode Vforma nya Bisa kita pilih Nanti kalau misalnya Kita lagi main game Bisa mode silent Atau mode Windows Biasa Vforma Turbo Turbo ini kalau Kadang-kadang kalau kita Sambil ngecas juga Bisa lebih bagus lagi ya Karena dia kayak Macem bypass charging gitu Kalau di laptop Biasa sih Biasa charging Ada system stats Ada Ecoassist GPU setting Bisa disetting juga Manual Berapa kencang fan nya Berapa kencang fan nya Atau kipas nya Ini ada mode baterai Ada juga mode yang Sambil ngecas Terus disini tuh bisa setting GPU nya Atau VGA nya Berapa giga ya Ini VGA nya ini tuh Diambil dari RAM Jadi kalau misalnya kita buat VGA atau GPU nya ini kita buat 4 giga Berarti RAM nya udah Kepakai 4 giga ya Tinggal 12 giga Kalau kita pake ini Cuma 3 giga 13 giga lagi ya Karena dia totalnya 16 giga Nah jadi ini tuh Biasanya auto atau 3 giga aja Ini bawaannya sih 3 giga Nah disini tuh ada Pilihan lagi nih Ada Radeon super resolution MD fluid motion frame Radeon anti lag Radeon boots Ada Radeon chill Terus Ada Radeon image Severning Nah jadi seperti ini Ini kalau misalnya kita aktifin Radeon chill Yang lainnya gak aktif Terus ada General Device info Processor Ini ya MD Ryzen 1 extreme Display Ini gyro sensor nya Ada gyro sensor nya juga Kalau game game EVS Bisa juga ya Ada lighting Lighting lampu Analog nya Terus ini tuh analog nya Ini tuh Waktu beli second Udah dikasih ini ya Dikasih Thumb grip nya gitu Jadi Harusnya Kalau gak pake Kurang ini sih Agak Agak Kasar Kalau dipake dia agak lembut ya Ada game visual Lighting Connection Pokoknya ini Banyak lah Ini kok dijelasin satu-satu Gak habis-habis ya Nah jadi untuk tampilan windows nya Seperti ini Dia udah pake windows 11 Aku gak terbiasa sih Pake windows 11 Nah asal-usul nya sih Kayak macem windows biasa gitu Jadi kalian download game Apa aja yang ada di windows Bisa juga Nah terus disini tuh Ada wifi Ada bluetooth Airplane mode Ya rotation lock Jadi ini bisa Dibalikin gini Merengin gini Bisa gak Oh bisa juga ya Berdiri gini Gini Nah Ada rotation nya juga Jadi bisa kita matikan Nah bisa juga buat Battery saver Untuk kecerahan nya Paling cerah segini Nah jadi suaranya seperti ini guys Suaranya gede ya Karena dia hadapnya ke depan ya Ini bisa pake layar sentuh Bisa juga pake Mouse ya Hitungannya mouse lagi ya Suaranya mantep guys Padu banget Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Untuk nonton video juga bisa ya Mantep nih Bisa sampe 1080p 60 fps Tergantung film ya sih Bisa kita ke Tentang telpon disini Bisa juga pake aplikasi Word ya Ini Word Nah ini Kalau kalian mau ngerjain-ngerjain tugas Juga bisa nih Nah ini ngerjain Word ya Ini Word Ini bisa ketik-ketik Cuma ini enaknya sih Pake keyboard ya tuh Bisa juga untuk ngedit Atau cetak foto Ini pake Corel Draw Nah bisa juga Photoshop ya Ini Photoshop Kita buka Photoshop Buka Photoshop Cepat banget ya Ini Aku setting tadi Di operation mode nya turbo ya Jadi kita buat yang silent aja Ini turbo ngapain juga ya Ada Vforma 15 Watt turbo 25 Watt Kalau kita pakein charger Dia turbonya bisa sampe 30 Watt Tuh Turbonya bisa sampe 30 Watt Tapi ngapain juga ya Orang kita gak main game Bawa main game baru ya Nah kita buka steam Bisa juga kita main Black Meat Wukong Black Meat Wukong Kita bisa pake settingan yang biasanya Atau settingan silent Disini Ini tuh Nge-lag-lag banget Aku pake settingan silent Kita wajib pake settingan turbo Nah kalo pake settingan turbo Aku pakein charger Aku pakein charge Itu Mantap guys ya Ya kalo tanpa Pake charge pun Tanpa BPS charging juga Mantap Cuma ya Gak 4 full ya Tapi lumayan Bisa dimainin Sambil jalan-jalan Di mobil Dimanapun ya Mantap Bisa main Black Meat Wukong Gak harus di PS5 Yang kita untuk berdiri Atau dirumah aja Duduk dirumah Ini bisa dibawa kemana-mana 2 Bepengar Dio Dio Ele tur Juma Dio 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 Terima kasih telah menonton! 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 download game yang untuk khusus PC ya ini kan pakai emulator yang khusus PC aja musik ngeleng-ngeleng juga coy keluarga nah kita main One Piece ini juga game-nya sebenarnya ada versi PC-nya ya itu aku mainnya pakai versi Yuzu ya game pakai emulator Nintendo Switch saran aku kok kalian main lebih lancar ya pakai langsung aja di game PC-nya ini juga lancar ya tapi kok di game PC-nya kan lebih enak gitu ya ya paling size-nya aja agak lebih gede kita main The Legend of Zelda Breath of the Will bisa melihat lancar ya nggak ada masalah The Legend of Zelda Breath of the Will game ini ya wajib kalian main pakai emulator soalnya enggak ada di versi PC-nya ya nah jadi ROG lainis selain dengan mode gamenya dan tampilan pegangannya kayak setik ya selain itu di di luar itu ini tuh kayak macam laptop atau PC desktop biasa ya jadi seperti ini ya sudah memakai Windows 11 home oke lagi sih ya jadi ya cukup segitu aja untuk kita bahas yaitu ROG layain itu juga lumayan panas ini selain itu di 42 derja pelan kita main game itu doang emulator tapi ya keren sih kalau kalian beli Nintendo Switch yang OLED di harga empat jutaan ya atau tiga juta lebih kalian cukup nambah ini ya ada dua kali lipatnya tiga juta atau empat juta enam jutaan lebih kalian beli ini bisa main black meat wukong GTA 5 terus game PC lainnya ini kuat hanya saja jangan settingan tinggi lah ya settingan low terus juga untuk di game emulator Nintendo Switch sudah pasti kuat udah pasti mantap dan bentuknya juga handheld kayak gini ya terus kalau kalian pesambungin ke keyboard mouse sudah bisa juga sambil Photoshop ngedit video dan lain-lain ya niatnya juga aku sih pengen ngedit video di sini ya kalau misalnya di kamar atau dimana bisa ngedit dimana aja gitu nah oke lagi sejadian cukup sampai di sini loh apabila ada yang kurang bisa komen aja ya bisa komen nanti mau aku bahas apalagi untuk ROG lay ini bisa ngapain aja gitu ya nanti komen aja karena kayaknya aku kurang ngerti ya untuk ngerinciin ROG lay ini ya atau rojali ini ya karena biasanya handphone aja ya oke thanks for watching jangan lupa bantu like dan subscribe see you later goodbye